Hari ini juga kami sudah berkoneksi dengan penyidik untuk dikembalikan berkaitan dengan penyitaan barang-barang sitaan yang sempat disita oleh penyidik barang milik Saudara Eman Wicaksono. Nah ini kami datang di sini untuk mengambil barang sitaan tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Eman Wicaksono. Jadi poin intinya adalah laporan terhadap diri Saudara Eman sudah selesai dan tidak ada lagi laporan terhadap Saudara Eman dan namanya telah dibersihkan demi hukum terhadap tuduhan-tuduhan selama ini. Itu kira-kira mungkin bisa ditambahkan? Mungkin saya nambahkan beberapa poin ya. Entah, belum, belum. Entah, Pak. Sudah? Ya, Pak. Jadi yang pertama tentu saja kita kasih apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian khususnya penyidik yang sudah memproses perkara sampai sejauh ini. Nah ini merupakan akhir karena hari ini kami datang ke Polda untuk meniklanjuti ya terkait dengan surat penghentian penyidikan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian ketanggal 27 Maret. Ucap 27 Maret, Mas Eman ini perkaraannya sudah dihentikan. Itu yang pertama jadi rekan-rekan untuk mereka, termasuk juga ucapan terima kasih. Nah yang kedua adalah terkait dengan prosesnya sendiri, ya kita juga memberikan semangat begitu ya kepada siapapun yang memang ingin berpartisipasi untuk bicara uang benaran, bicara terkait dengan partisipasi pemilu yang bersih, yang berintegritas. Jadi jangan saya ragu karena memang hari ini kita sudah punya presiden. Ada perkara-perkara dilaporkan, sejenis itu ke depan juga bisa jadikan rujukan bahwa SP3 hari ini merupakan bukti bahwa kita yang bicara soal kebenaran tentu dijamin oleh undang-undang. Dan yang ketiga juga kita juga ucapkan terima kasih kepada perjuangan-perjuangan teman-teman dari masyarakat sipil yang memang sudah menjudicial review ya terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan hoax yang belum lama ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi boleh jadi rasa demi hukum itu ada hubungan dengan hal tersebut. Tapi apa pun hal itu, itu kan menjadi wilayah pendidik untuk menjelaskan. Kami dari pihak Mas Aiman, tim kuasa Mas Aiman, terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dari masyarakat sipil termasuk juga rekan-rekan di media. Terima kasih. Dan yang terakhir, hari ini tadi menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Vincent terkait dengan mengambil alat bukti yang sudah disita. Ada handphone dan tentu saja selain handphone ada juga sosial media. Kita tahu ada Whatsappnya Mas Aiman, ada juga Instagramnya Mas Aiman, dan mudah-mudahan hari ini semua itu bisa dikembalikan kepada Mas Aiman. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.